di mana kita menggunakan konsep input adalah hasil bangkitan. Inputnya di sini adalah waktu antar kedatangan dan waktu layanan. Ini dibangkitkan sesuai distribusi. Yang saya taruh di sini adalah sudah hasil bangkitan. Jadi ini saya hanya membangkitkan beberapa secukupnya. Kalau misalkan kamu butuh lebih banyak, ya bisa diulang lagi pembangkitan. Konsep pembangkitan berhubung yang diasumsikan di sini adalah sebaran diskret. Ya masih seperti sewaktu kita membagi rentang bilangan acak uniform 0-1 sesuai kumulatif itu. Yang awal-awal. Konsep kita yang pertama kali pembangkitan bilangan acak dengan menggunakan pembagian sesuai fungsi kumulatifnya. Ini hasil pembangkitannya akan saya pakai satu persatu di sesuai kebutuhan di diagram alir ini. Minggu lalu sudah saya jelaskan penentuan event yang terjadi itu tergantung dari ini. Ini ketika kita melakukan uji apakah arrival time kurang dari departure time. Ini nanti di baris-baris Excel yang saya tunjukkan di sini itu semua juga berdasarkan pada identifikasi eventnya. Jika yang terjadi itu, jika AT kurang dari date yang terjadi adalah arrival, maka nanti semua hitungan mengarah ke yang sebelah kiri. Jadi jika departure, hitungan mengarah ke yang sebelah kanan ini. Lalu, arrival atau departure itu nanti di sini saya nyatakan sebagai event type atau tipe kejadian. Ini lupa saya ketinggalan, nggak saya tulis. Tapi di sini bunyinya ya mirip seperti ini. Jadi di sini ada if I2 kurang dari J2, I dan J itu di sini. Di sini di kolom I, ini kolom J, I2 kurang dari J2, berarti kan AT kurang dari DT. Jika AT kurang dari DT, maka bunyinya arrival, jika tidak bunyinya diparja. Ini pakai tanda kutip ya, karena di Excel untuk menghasilkan output berupa text itu harus ada tanda petik. Nanti di Excel-nya saya tunjukkan, ini lupa saya nggak sebutkan. Tapi di sini, random arrival, random service ini saya taruh aja dulu dari hasil bangkitan yang pertama. Hasil bangkitan yang pertama, random arrival-nya itu berbunyi dua. Waktu antar kedatangan itu dua menit, yang random service atau waktu layanannya tiga menit, langsung saya taruh di sini. Nah, kemudian banyaknya orang dalam sistem, kamu lihat di sini, ada dua kan, banyaknya orang dalam sistem itu bisa plus satu, bisa, atau pelanggan, atau pekerjaan itu bisa plus satu, bisa minus satu. Plus satu kalau arrival, minus satu kalau departure. Rival terjadi kalau AT kurang dari DT. Makanya di sini tesnya adalah, tes case-nya adalah, apakah I2 kurang dari J2. I2 kurang dari J2 itu kata lainnya, apakah AT kurang dari DT. Jika ia bertambah satu, jika tidak berkurang satu. Itu rumusnya. Kemudian lanjut untuk yang TM. TM tadi kalau kamu lihat di diagram alir ini, TM itu berubahnya di... Ini, ketika eventnya arrival, TM akan menyesuaikan dengan waktu arrival. Ketika eventnya DT, TM juga akan menyesuaikan dengan waktu departure. Makanya di sini juga ada pertanyaan yang sama lagi, tes case lagi. Apakah arrival kurang dari arrival time, kurang dari departure time? Apakah AT kurang dari DT? Jika ia ganti dengan arrival time, jika tidak ganti dengan departure time. Begitu intinya. Terus nanti status server, kalau status server di sini tergantung banyaknya pekerjaan. Kalau banyaknya pekerjaan tidak pernah nol atau selalu bekerja, sebanyaknya pelanggan itu belum kosong kan selalu bekerja. Makanya di sini tes case-nya adalah menanyakan apa yang terjadi di sini. Apakah E3, ini kolom E, baris 3. Apakah banyaknya pekerjaan lebih besar dari nol? Besar dari nol kan artinya ada pekerjaan. Apakah ada pekerjaan? Kalau iya, ya langsung bekerja, statusnya diganti satu. Kalau kosong, ini selainnya kan nol. Tidak mungkin negatif ya, karena di sini banyaknya. Kalau nol, maka server akan menganggung. Kalau selanjut, waiting line. Waiting line itu muncul jika ada pekerjaan di dalam sistem dan masih ada yang dilayani di server. Atau bahasa kata lain yang mudah atau waiting line itu selalu selisih satu antara banyaknya pekerjaan. Kalau pekerjaannya lima, yang ngantri empat. Pekerjaannya enam, yang ngantri lima. Tapi kalau pekerjaan nol, ya tidak ada yang ngantri. Kalau pekerjaannya nol atau yang ada di sistem itu kosong, tidak ada yang ngantri. Makanya di sini saya membentuk maks, fungsi maks, antara selisih satu dari banyaknya pekerjaan dengan nol. Yang nol ini untuk in case memang sistemnya itu kosong. Kalau dikurangi satu kan negatif nanti jadinya, kalau sistemnya kosong. Jadi di sini dibuat kalau memang masih ada pekerjaan, waiting line itu adalah selisih dari banyaknya pekerjaan dengan satu. Satu itu maksudnya satu yang sudah dilayani, ya yang lunggu sisanya. Nol kalau memang sistemnya kosong. Sudah, nah ini yang agak susah. Sudah mulai, yang terakhir sih yang rumusnya paling panjang nanti yang DT. Kalau AT masih muda. Lihat di sini, AT dihitung itu ketika terjadi ini, perhitungan AT itu hanya ada di sini. Di tempat lain tidak ada hitungan AT. Di sini tidak ada hitungan AT, adanya hanya di sini saja. Alur yang ini adalah alur ketika jadi arrival. Ketika AT kurang dari DT. Ketika AT kurang dari DT, apapun itu, pasti diminta membangkitkan inter-arrival yang baru plus TM saat itu. Kalau AT tidak kurang dari DT, proses yang di sini, AT-nya itu tidak ada perubahan. Tetap AT yang lama. Makanya di sini logikanya, jika arrival I2 kurang dari C2, kamu diminta menghitung arrival time yang baru dengan cara menjumlahkan random arrival 2 dengan TM saat itu. Kalau arrival. Tapi kalau tidak, ini tidaknya ya, yang ini, J2 ini, berarti kasus yang tidak ada perubahan. Arrival time-nya tidak berubah. Tidak berubah itu berarti pakai angka yang lama. Angka yang lama posisinya ada di J ini. I, sorry, I, I2. Tadi I2, makanya disebut I2. Jadi ini jika arrival, hitung random arrival plus TM, jika tidak pakai yang lama. Itu bahasa lainnya. Kalau yang DT ini yang panjang, karena DT ada di dua tempat. So, waktu kamu diminta mengupdate DT itu ada, di posisi arrival juga ada DT, di posisi departure juga ada DT. Di sini ada dua. Dua-duanya menghitung departure time. Cuman konsepnya yang sebelah sini, tidak ada di dua cabang. Cabangnya hanya cabang yang kanan. Cabang yang kanan itu terjadi ketika servernya sibuk. Ketika server sedang melayani, baru hitung DT. DT itu artinya waktu penyelesaian yang orang yang sedang ada di server. Waktu itu saya menjelaskannya begitu. Kalau yang harus departure, departure itu menghitung DT, ketika waiting line itu ada. Ketika masih ada orang yang nunggu di belakang, yang setelah alur ini akan masuk server. Jadi intinya sebenarnya sama. Ketika ada server yang masuk ke dalam server, harus hitung departure time. ini sebetulnya ada lagi cara yang lebih simpel, tapi saya membantu kalian, silakan pikirkan cara yang lain, saya membantu kalian berdasarkan alur ini saja. Jadi saya membaginya berdasarkan jika kasusnya arrival, cek lagi apakah servernya sibuk. Ini bunyinya. jika right to testnya pakai apakah I2 kurang dari J2. Oke, kalau iya, di sini saya menanyakan G, G, G itu mana? Ini ya. Ini. Apakah servernya, atau bukan server, server saat sebelumnya ya, apakah server sebelumnya itu 0? Ini kan pertanyaannya. Apakah server sebelumnya 0? Jawabannya iya. Ya, kalau iya, baru hitung TM. Kalau tidak, bagaimana tidak? Itu nanti tetap angka departure yang sebelumnya. Itu loop yang ini, sorry, if yang di dalam sini. Ini jadi if bersarang ya. Jadi update-nya, arrival menggunakan syarat satu server sebelumnya 0, kalau departure menggunakan syarat rating lainnya lebih besar 0. Nah, ini akhirnya, testnya pakai, semua pakai yang di atas, yang sebelumnya. Jadi, semua pakai yang ada di baris 2, ya, baris sebelumnya. Jadi test case-nya semua menggunakan previous state. Jadi state status variable-variable sebelumnya dijadikan test. Ya, I2, apa, I2, J2, AT, DT sebelum. Status server sebelum. Di sini waiting line sebelum. Ya, baris sebelumnya. Itu saja. Jadi nanti kalau berubah, berubahnya mengikuti aturan yang ada di sini. TM saat itu plus service time. Ya, TM saat itu plus service time. Cuman jika tidak terpenuhi syarat yang ini, ada bedanya. Kalau yang ini, yang kasusnya arrival, ternyata status server-nya tidak sibuk, maka ini departure time-nya ikut yang sebelumnya. Ikut yang sebelumnya. Nah, sedangkan yang ini, jika waiting line sama dengan 0, berarti kan yang kasus yang ini. Ini kan pertanyaannya, apakah lebih besar 0? Kalau lebih besar 0, kerjakan DT. Kalau sama dengan 0, itu yang tidak ya. Ini dijadikan 9999. Maksudnya itu adalah, pada kejadian yang tidak ini, kosong sistemnya sudah. No waiting line. Tidak ada orang yang ngantri di belakang. Kalau tidak ada yang ngantri di belakang, kejadian berikutnya, harus dibuat arrival. Nah, kalau ini tidak di set angka besar, nanti akan ada kemungkinan AT lebih besar daripada DT. Jadi, tidak boleh AT lebih besar dari DT di kasus yang ini. Karena di sini, maksudnya sistem sudah kosong sama sekali. next harus arrival. Kalau sampai AT lebih besar dari DT, kan bisa jadi DT. Siapa yang depart kalau sistemnya sudah kosong. Jadi, di sini 9999 itu adalah default untuk memastikan bahwa next event itu arrival. Nah, itu saya copy saja ke bawah. Ini di copy ke bawah. Ini rumusan initialization tadi di inputkan, di ketik biasa. Terus, ini tadi, rumus tadi itu saya inputkan di baris pertama ini. Kemudian saya copy ke bawah. Kecuali yang ini. Kalau ini menyesuaikan. Kalau perlu dipakai, dipakai. Kalau tidak, tidak. Jadi, ada kalanya kita perlu membangkitkan, ada kalanya tidak. Ya, memang ini yang agak susah. Ini mengidentifikasinya agak susah. Kalian harus hati-hati. Ya, perlu dibangkitkan atau tidak. Kalau sudah, lihat, ini ada beberapa pola. Pola yang pertama, ini sibuk terus kan? Ya, ini ya. Di bagian sini, selalu sibuk. Nah, setiap kali ada muncul 9999, itu sebenarnya terjadi, ada, apa, server itu menganggur. Lihat, ini pada waktu menit ke-9, ada departure. Ya, departure ini terakhir. Karena waiting line-nya 0. Jadi, dia sama sekali, sudah tidak ada pelanggan pada menit ke-9. Ya, sudah sama sekali tidak ada pelanggan atau pekerjaan 0. nih, 0 with 1 server. 0, waiting line juga 0. Ini apa istilahnya? Break ya. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Ya, makanya ini di set 9999, supaya next event pasti arrival, dan itu diprediksi terjadi pada menit ke-11. Jadi, di situ ada apa, prediksi bahwa 2 menitan ini menganggur. Sekitar 2 menit menganggur. Lalu terjadi lagi di sini, di menit ke-12. Kosong. Berarti kosong, servernya kosong, waiting line-nya kosong, tapi cuma semenit. Karena next event arrival terjadinya pada menit ke-13. Ini 12, ini 13. Jadi, cuma sebentar. Yang lama tadi, cukup lama ini yang tadi 2 menitan. Nanti ada lagi yang di sini sama penjelasannya. Oke. Nah, kalau kamu mati angka-angka ini, ya, 2, ini kalau di baris ini, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 3 itu dari sini, ya. Sedangkan yang service time, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2 ini dari sini. Terus, saya selanjutkan. Ini tadi kan masih banyaknya di dalam sistem status server waiting line per kejadian, ya, per waktu. Belum output secara keseluruhan. Output secara keseluruhan minggu lalu, saya informasikan adalah performance system. Jadi, sistem itu, kalau antrian yang dinamakan performance itu adalah konsep seperti ada berapa banyak pekerjaan yang ngantri, ada berapa tingkat kesibukan servernya itu seberapa persen, apakah buka 8-5 jam itu servernya bekerja terus, gitu. Kalau seperti itu kan berarti tidak manusiawi juga, ya, kalau misalkan itu orang yang di-hire. Tapi kalau mesin mungkin ya perlu hati-hati maintenance-nya. Karena kalau terlalu sibuk, apa, nggak pernah break ya, sibuk terus kan, ya akhirnya mesin bisa mengalami perusahaan. Misalkan itu. Terus waiting line itu juga dipakai untuk alokasi waktu, apa, tempat menunggu. Ya, antrian tempat menunggu itu juga perlu, kan, di situ diperhatikan. Nah, ini ngitungnya menggunakan konsep apa, besaran-besaran yang tadi itu nanti dikalikan dengan durasi waktu kapan angka-angka itu terjadi. Ya, mungkin saya bisa bantu dengan gambar. Minggu lalu saya sempat gambar sih, cuman mungkin lebih pakai angka yang di sini mungkin lebih baik. Oke, ini saya, oke. Saya duplicate, saya coba gambarkan di sini. Minggu lalu saya sempat mencoba membuat gambar. Ya, yang seperti ini ya. Nah, jadi di sini, ini sumbu waktu. Ini N, banyaknya pekerjaan. Ya, N, banyaknya pekerjaan. Kemudian, di T, ini TM-nya. Ini seperti TM-nya. Pada setiap sumbu T, nanti akan coba saya, ini, tandai sesuai yang ada di sini. Ya, jadi pada menit ke-0, itu ada satu kejadian arrival. Berarti ini satu, ada satu pekerjaan di menit ke-0. Naik satu gitu. Kemudian, ada perubahan lagi di menit ke-2. Ini satu, dua. Ini menit ke-2 ada perubahan di sini. Apa? Rival lagi. Padahal tadi semula dari 0 ke-2 ini posisinya hanya satu pekerjaan. Oke. Nah, karena di menit ke-2 ada pekerjaan lagi yang datang, ini posisinya akan jadi naik. Naik di, ini, satu, jadi dua. Nah, ini ada kenaikan. Di menit ke-2 ada pekerjaan satu lagi. Lihat TM berikutnya apa yang terjadi di menit ke-3. Di menit ke-3 itu ada sesuatu. Ini saya gambarkan dulu. Ya, dua. Tapi di menit ke-3 ada sesuatu yang menyebabkan posisi garisnya berubah. Ini ada apa? Di parjar. Menit ke-3 ada di parjar. Berarti dari dua ini akan turun satu. Turun ke bawah sini satu. Ini menit ke-3. Yang terjadi, yang bertahan sampai menit ke-4. Ini menit ke-4 ini turun ya. Bentar, bentar. Tiba-tiba kepanjang. Bentar. Ada subtitle segala sih. Di menit ke-4 ini turun ya. Satu sampai menit ke-4. Bahwa maksud saya? Jadi di menit ke-0 ada satu pekerjaan. Menit ke-2 naik karena ada driver berikutnya. Di menit ke-3 turun satu karena ada departure. Terus habis itu 4-6. TM yang berikutnya 6. Nanti agak lama. Di sini 6. 6. Apa yang terjadi di situ? Di parjar lagi. Jadi habis menit ke-4 ada yang selesai dilayani. Dari 4 ke-6 ini. Ini sebetulnya juga masih, tunggu. Keliru kah saya ya? Arrival yang pertama satu. Arrival yang kedua menit ke-2. Di parjar yang pertama menit ke-3. Oh salah. Di 4 masih ada satu lagi kedatangan ya. Ada naik satu lagi. Di 4 masih ada naik satu lagi. Itu bertahan sampai menit ke-6. Nah. Ini kelewatan. Yang ini kelewatan. Kelewatan saja. Di 4 ada arrival. Terus di naik ke-6 ada di parjar. Turun satu. Ini turun satu. Ya. Dan itu bertahan sampai menit ke-7. Di posisi 1 itu ada di menit ke-7. Sampai 6 sampai 7. Dan seterusnya kamu gambar seperti itu. Saya ingin gambar sampai menit ke-9 ya. Biar kelihatan itu yang habis. 7. Di 8. Di 7 ada arrival. Jadi 7 naik satu lagi. Sampai 8. 8. Ya. Jadi di posisi 7 sampai 8. Ini ada dua pekerjaan. Ya. Ada dua pekerjaan nih. Nah. Di 8. Menit ke-9. Nanti. Di 8 ada departure. Turun sampai menit ke-9. Di menit ke-9 ada lagi departure ya. Oh. Tidak. Betul. Ini habis. Di menit ke-9 itu habis. Depart lagi. Nah. Ini. Jadi sampai menit ke-9 itu. Posisi yang naik turunnya ini tadi. Ya. Di menit ke-9 itu turun. Nah. Sampai 0. Betul. Jadi di situ akhirnya 9 sampai 11. Yang ini 9 sampai 11. Kosong. Flat. Ini di bawah di 0 ini. Tidak ada kejadian atau tidak ada pelanggan sama sekali. Oke. Seperti itu cara menggambarkan posisi naik turun. Banyaknya orang di dalam sistem. Oh. Ini. Tadi saya nulisnya N ya. Kalau di sini itu sumbunya adalah ini. Insis. Banyaknya orang di dalam sistem atau banyaknya pekerjaan di dalam sistem. Ya. Yang ini durasi ini kita sebut sebagai between event. Jadi yang tadi dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2. Dari 2 ke 3. 3 ke 4. Saya pakai highlighter aja. Dari 0 ke 2. 2 ke 3. 3 ke 4. 4 ke 6. 6 ke 7. 7 ke 8. 8 ke 9. Itu namanya between event. Selang waktu di mana posisi satu pekerjaan. Ini 2 menit di sini. Selang waktu ada 2 pekerjaan. 1 menit. Di sini 1 menit lagi. Di sini 2 menit. Di sini 1 menit. Di sini 1 menit. Ya. Dan seterusnya ini adalah between event yang kita hitung berdasarkan selisih antara TM 1 kejadian dengan TM kejadian berikutnya. Ya. 0 kurangi 0. 2 kurangi 0. 3 kurangi 2. 4 kurangi 3. 6 kurangi 4. Dan seterusnya. Itu yang dikasih di. Saya notasikan di sini. Between event adalah. Selisih 2 TM. TM kejadian sekarang. Dengan TM kejadian sebelumnya. Ya. Nanti. BE ini ilustrasinya. Seperti ini tadi. Panjang. interval di mana satu posisi itu bertahan. Ya. Ini 2 menit di posisi 1. 1 menit di posisi 2. Ya. 1 menit di posisi 1 dan seterusnya. Kalau dari gambar ini sih fluktuasi tidak pernah sampai 3 ya. Coba kalau saya hapus. Bisa kamu lihat sendiri tuh disitu banyaknya orang di dalam sistem. Untuk ketika kamu amati yang kolom banyaknya orang di dalam sistem ini. Itu tidak ada yang 3 kan. Nah. Paling tinggi hanya 2. Di sini paling tinggi hanya 2. Maka gambar saya ini kalau saya teruskan ya paling tinggi 2 aja. Tidak mungkin ada yang sampai 3. Oke. Dari perhitungan nanti ya BE ini bisa dikalikan dengan apapun. Mau itu status server. Ini nanti menunjukkan okupansi atau utilization ya. Sistem utilization. Kemanfaatan sistem. Ketibukan sistem. Yang nanti seperti cerita saya tadi bisa diarahkan ke planning. Apakah perlu ditambah servernya. Apakah orangnya perlu dilatih supaya bekerja lebih cepat gitu mungkin ya. Terus maintenance dan lain-lain. Terus kalau banyaknya orang di dalam sistem. Atau banyaknya pekerjaan di dalam sistem. Ketika kamu kalikan dengan BE. Nanti bisa dijadikan alat evaluasi untuk ruang tunggu mungkin. Apalagi waiting line. Ini biasanya juga disertai dengan waiting line. Supaya kita tahu berapa kapasitas yang cukup. Jika orangnya memang harus ngantri gitu. Ya. Nah itu dari perhitungan Excel. Ini 76%. Berarti dari misalkan buka 5 jam itu ya 76%-nya selalu dari 5 jam. Bekerja terus itu servernya. Tidak menganggurnya hanya 24%. Oke. Kalau misalkan ini hasilnya di Excel. Saya tunjukkan Excel-nya di belakang. 1,05 itu berarti ya rata-rata. Sesuai dengan gambar saya tadi kan ya. Rata-rata ini bisa kamu bunyikan 1 atau 2 orang. Ini boleh ditambahkan. Kata-kata ini. 1 sampai 2 orang atau pekerjaan. 1 sampai 2 orang pekerjaan dalam sistem. Jadi dari gambar saya kan kelihatan ya. 1,2, 1,2. Nah cara menghitung di Excel-nya ya. Ini mungkin kalau terlalu kecil nanti akan saya tunjukkan di Excel-nya. TM ini dikurangi. Ini dikurangi ini. Kemudian dikalikan aja. BE yang diperoleh dikalikan SS. BE yang diperoleh dikalikan banyaknya orang dalam sistem. BE yang diperoleh dikalikan dengan waiting line. Itu semua seperti itu. Terus nanti yang terakhir, yang dibaris paling akhir. Setelah dijumlah dan dibagi dengan the end of simulation ini TM terakhir. TM terakhirnya 17. nanti dibagi angka 17 ini. Saya tunjukkan aja ini Excel-nya biar lebih terlihat ya. Sermati dulu nanti silakan kalau ada pertanyaan. Kelihatan? Sudah terlihat ya. Jadi itu tadi rumusan yang tadi saya jelaskan di PPT. Itu semua bisa kamu lihat di sini. Ya ini saya menuliskan. menuliskan. Jika AT kurang dari DT ditambah. Ini yang banyaknya orang sebelumnya di atasnya. Yang di atasnya ini plus 1. Yang ini berkurang 1. Ya. Kalau yang ini artinya yang di-parcher tadi. Oh iya lupa. Oh iya lupa. Ini juga. Nih. Kamu bisa lihat rumusnya itu. Pakai tanda petik ya. Untuk menuliskan. Jika AT kurang dari DT kejadiannya kedatangan. Selainnya kejadian di-parcher. Ini gak usah. Kalau kamu ingin berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Gak usah ditulis arrival. Kalau kedatangan itu ya boleh. Yang sini penyelesaian itu juga boleh. Ya. Ini gak harus sama persis dengan yang saya tulis. Silahkan berkreasi notasinya apa. Ya. Yang penting kita tahu bahwa. Ada dua kejadian. Yang satu nambah pekerjaannya. Yang satu pekerjaannya berkurang. Ya. Itu yang tadi belum yang ketinggalan dari PPT saya. Kemudian yang banyaknya orang dalam sistem tadi. Yang satunya bertambah. Yang satunya berkurang. Oke. TM juga updating. Ya. TM itu di-update ketika AT ya ikut AT. Ketika DT ikut DT. Gitu kan. Nah. Jika kejadiannya arrival ikut AT. Jika kejadiannya departure ikut DT. Oke. SS-nya sama. Semua sama rumus yang tadi saya tuliskan di PPT. Ini ada di sini. Ya. Oke. Yang ingin saya pastikan sewaktu ngitung BE. Tuh. Nih. Ya. Dikurangkan antara ini posisi F4 dikurangi F3. PTM-nya. Ya. Yang di-copy ke bawah. Yang perlu kamu tambahkan perkalian ini. Ini perkalian antara status server dengan BE. Itu menunjukkan kesibukan. Kalau banyaknya pekerjaan adalah perkalian antara banyaknya orang di dalam sistem dengan BE. Ya. Waiting line juga begitu. Jika simulasi mau lebih dari TM17. Ya ini copy lagi ke bawah selama kamu menyediakan bilangan random yang cukup. Tadi bilangan randomnya habis sampai sini saya. Makanya berhenti di menit ke 17. Pada praktiknya kan nggak selesai sampai situ ya. Terus. Jadi bangkitkan lagi, bangkitkan lagi. Oke. While ya. Perintah while juga boleh kalau pakai R. Pokoknya selama belum mencapai OTM yang diharapkan untuk berhenti. Terus. Nah di dalam loopnya itu selalu dibangkitkan random arrival dan random service. Tinggal nanti dipakai atau enggak. Kalau ini saya sengaja saya cocokkan dengan bangkitan yang sudah dilakukan separate wing. Jadi sudah dilakukan sendiri. Baru dipakai-pakai. Oke. Sudah dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk menaruh random itunya itu gimana ya, Bu? Soalnya tadi ada yang enggak ada randomnya juga. Itu sesuai dengan diagram alir. Ya, sebetulnya saya awalnya sih hasilnya saya tulis semua gitu. Tapi malah menggungkan. Jadi di situ bilangan aja itu saya tulis ketika memang dipakai ya. Ketika memang butuh untuk mendapat, butuh dibangkitkan. Bisa dilihat. Ini tadi Safira ya. Bisa dilihat ketika pada proses tertentu, tahapan tertentu ada yang tidak perlu. Ada yang tidak perlu membangkitkan inter-arrival time. Ada yang tidak perlu membangkitkan service time. Jadi yang perlu saja yang saya tulis tadi. Ada di tahapan tertentu yang saya hanya butuh inter-arrival time. Sehingga yang saya tulis inter-arrival time. Yang service time saya kosong. Gitu ya, Safira ya. Baik, Bu. Terima kasih. Makanya tadi saya bilang, jika kamu melakukan itu dengan R, cara saya tadi sebenarnya tidak efektif. Jadi harusnya ya bangkitkan terus kan. Perbaris ya bangkitkan aja. Perkara nanti dipakai atau enggak, pokoknya bangkitkan. Boleh nanti ketika kamu mencoba. Silahkan. Tapi ya ini tadi karena di Excel ada keterbatasan proses pembangkitan yang, apa namanya, pembangkitan yang perbaris itu agak susah. Karena kita kan pakai perintah if it to talk. Ya, if bersarang atau kalau kamu pakai. Boleh sih, pakai yang kemarin pakai tabel apa itu kita pakai yang perintah dengan Excel sudah ada distribusi peluangnya di lain. Di situ tinggal manggil aja. Jadi tidak masalah kamu membangkitkan terus, tapi yang dipakai ya enggak semua kadang-kadang. Ya, yang dipakai tidak semua. Kalau kamu ingat pelajaran mengenai pembangkitan bilangan aja diskret, ya, awal-awal, itu bisa dipakai di situ. Jadi yang ditaruh di kolom yang Excel saya tadi bukan langsung arrival time sama service time-nya, tapi R1 dan R2. R1 untuk uniform 01 miliknya arrival, yang satunya miliknya departure. Terus nanti di kolomnya, ini saya share lagi Excel-nya. Apa sih namanya? Saya kok lupa ya. Saya ingat ya. Apa sih tabel apa itu yang kita pakai? Yang bikin tabel peluang, terus memperiksa apa, meng-convert. Sebenarnya kan perintahi bersarang itu. Tapi bisa dimudahkan dengan cara itu. Jadi bisa saja nanti, sebab kalian mengerjakan, ini yang kamu tuliskan di sini uniform pertama. Ini uniform kedua. Yang menggunakan, ini kosongnya saja yang inisialisasi, menggunakan perintah yang rent itu. Ya kan? Ini juga boleh. Terus di sini pakai rumus yang memanggil atau mengkonversi bilangan ini menjadi random arrival, sesuai tabel peluang yang tadi. Yang ini, Vlookup. Nah, perintah Vlookup itu lho. Kamu ingat nggak sih? Ada perintah Vlookup kan? Yang sewaktu meng-convert. Jadi di sini, di luar, atau di sheet yang mana, bisa kan kamu linkkan. Ya, di sheet yang lain, mungkin kamu sudah buat, di sini ada tabel peluang, distribusi peluang, distribusi peluang untuk arrival time, seperti apa. Terus kamu bikin distribusi peluang untuk service time. Buat saja di sini. Ya, terus habis itu, dengan angka-angkanya ya, berapa tadi, 3, 4, 5, atau berapa, 2, 3, 4, atau berapa tadi, dengan peluang masing-masing, dengan selang, pembagian bilangan uniformnya. Terus nanti di sini, perintah Vlookup-nya di sini. Vlookup, tapi pindah ke sheet yang lain. Nah, Vlookup pindah ke sheet yang ini. Yang nanti dicotokkan dengan angka ini. Jadi, nanti setiap baris boleh dibangkitkan, tapi yang dipakai nanti tidak semua. Ada kalanya yang dipakai, hanya arrival time-nya saja, ada yang dipakai service time-nya saja, ada yang butuh dua-duanya seperti ini. Gitu. Ya, jadi saya sudah membantu ini, nanti yang mau mencoba. Yang mau mencoba. Itu yang lainnya, walaupun tidak ikut bikin, ayo, ikut tahu pola pikirnya. Anak statistika itu menangnya di sini. Logika berpikir. Nanti kalau kalian disuruh bikin apa-apa, nanti deskripsi kalian itu tidak tolak-tolak. Sudah mencoba berlatih logika berpikir. Jadi, perintah yang kemarin, yang distribusi peluang dan lain-lain itu, dipakai di sini. Entah kalian mau pakai perintah Vlookup. Sebetulnya kalau nggak usah pakai Vlookup, juga pakai IF, itu boleh. Sudah pernah mencoba kan, melakukan perintah dengan angkanya ada di sheet yang lain. Bisa itu. Excel itu bisa. Jadi, misalkan rumus ini angkanya. Di sini ada angka 5 sama angka 4. Saya menghitungnya di sheet 1 juga bisa. Jadi, sama dengan ini, ini, plus, itu kan ada tulisannya di sini. Ada sheet 2, C6, sheet 2, D6. Hasilnya keluarnya di sini. Bisa itu kamu lakukan. Untuk mempermudah. Jadi, Excel nggak hanya untuk bikin tabel. Excel itu untuk pemrograman juga bisa. Sudah? Silahkan. Tantangan kalau ada yang mau pakai R, nanti nilainya saya tambah. Extra point yang pakai R. Defaultnya Excel. Tapi kalau ada yang mau pakai R, nilainya akan langsung 100. Sudah. 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 Sudah, sudah paham semua, ya? Bu, izin bertanya. Tanya. Dinda, silahkan. Kompok kami sudah mencoba. Dan hasilnya itu, event type-nya itu bergantian arrival, departure, arrival, departure. WL-nya itu 0 semua, Bu. Apakah itu mungkin, ya, Bu? 0 apa? Yang 0 apanya? WL-nya, Bu. Waiting line. Oh, selalu kosong berarti? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bisa jadi. Berarti di situ antara arrival dengan penyelesaian itu lebih, apa, jarak yang datang dengan jarak selesainya itu lebih panjang jarak kedatangannya, ya. Jadi, orang yang datang berikutnya itu masih lama. Tapi pekerjanya sudah selesai. Yang lama sudah selesai. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Kalau bisa, kalau bisa, ya, coba berkreasi, membuat gambar seperti tadi itu ditambahkan di report-nya. Jadi, gambar itu, gambar yang naik turun tadi, posisi, posisi kerjaan tadi. Ya, supaya terlihat. Tadi, sepertinya, Dinda, sebenarnya kalau digambarkan seperti itu, bisa kelihatan masuk akal atau tidak. Nah, jadi, sumbu ini TM, terus di sini banyaknya. Manual boleh, misalnya, nggak ngerti caranya. Kalau ngerti caranya, ya nggak apa-apa. Kreasi saja, kreasi saja. Yang penting sesuai dengan TM dan banyaknya pekerjaan. Posisinya seperti itu. Tidak ada. Sudah. Jika lengkapi, apa yang harus kalian submit, ya. Nanti ada waktu sampai besok. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.